Joni Langihide, ayah dari Amarum, Vanli Langihide, siswa SMP swasta di Kota Menado yang meninggal, usai menerima hukuman lari keliling sekolah, mendatangi shelter pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada selasa sore. Didampingi adik ipar dan anaknya, Joni datang untuk meminta bantuan agar kasus kematian anaknya segera terungkap. Dan bila terbukti di pengadilan, keluarga berharap pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Tampak masih terlihat sedih pasca kepergian sang anak tercinta, Joni meminta agar dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Sulawesi Utara bisa membantu keluarganya mengawal proses penyelidikan di kepolisian. Pasalnya, sudah lebih dari dua pekan sejak kematian anaknya, kasus yang telah dilaporkan ke Polsek Mapangat ini dinilai berjalan lamban. Ini kemarin polisi bilang, ini berlaku dengan korban, kasih ketemu di Polsek secara damai begitu. Tapi dari kami pihak korban, tidak mau kami secara ini apa misalnya begitu dan damai begitu. Pasal kami suka mesti dilanjutkan dengan secara hukum. Pak, jadi harapan Bapak dengan meminta bantuan kepada pemerintah provinsi seperti apa, Pak? Eka Tindangan, anggota Satuan Tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menerima pengaduan keluarga korban, mengatakan proses pendampingan kepada keluarga korban akan dilakukan, terutama mengawal kasus ini hingga bisa terungkap secara terang menderang. Kami menerima pengaduan dari pihak orang tua korban, almarhum, tentang prosesnya mereka menduga prosesnya lambat dan juga prosesnya kenapa berlarut-larut. Kasus kematian Vanli Langihide memang mendapat sorotan publik. Siswa SMP di salah satu sekolah swasta di Kota Menado ini meninggal usai menerima hukuman lari keliling halaman sekolah oleh guru piket. Dua pekan pasca kematiannya, meski kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian, keluarga belum mendapat titik terang penyebab utama kematian sang anak. Yang namanya kasingal Kompas Sifimanado, Sulawesi Utara.